Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semua, sekarang apa cari channel akan memberikan tutorial Gimana caranya untuk menyusun squad terbaik formasi 4, 3, 1, 2 Ngeri, 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 ngeri Penasaran? Yuk kita lihat full videonya Oke, step yang pertama teman-teman semua yang harus kamu lakukan adalah Menaikan gaya main timnya sampai ke 90 plus teman-teman semua Karena dengan gaya main tim yang 99 teman-teman semua Maka secara otomatis teman-teman semua pemain kamu itu bisa mendapatkan rating boosting 2 sampai 3 poin dari level dasarnya Contoh si Harry Kane ini teman-teman semua dia itu max rating normalnya itu 95 Tapi gaya main timnya 99 sehingga membuat si Harry Kane ini teman-teman semua rating maksimalnya menjadi 98 Pun kayak Simbape yang rating maksimalnya 97 Karena gaya main timnya bagus dia bisa sampai ke 100 Kemudian pertanyaannya gimana sih caranya supaya gaya main tim kita itu bisa sampai level 99 Nah disini teman-teman semua untuk mendapatkan rating gaya main tim 99 Berdasarkan dengan percobaan yang Open Sharing Channel lakukan teman-teman semua Dari 11 pemain yang ada di lapangan teman-teman semua minimalnya Itu harus ada 9 pemain teman-teman semua yang memiliki gaya main timnya itu 90 plus Teman-teman semua disini bisa kamu lihat dari 11 pemain yang Open Sharing Channel masukkan ke dalam squad Teman-teman semua hanya Harry Kane dan juga tentunya Kilan Bape yang memiliki gaya main timnya jelek Tetapi kalau kamu perhatikan dari AMF, DMF dan juga CB serta GKnya teman-teman semua Semuanya itu 90 plus teman-teman semua sehingga ini membuat level gaya main tim kamu menjadi 99 Dan walaupun si Harry Kane ini gaya main timnya cuma 48, Bape cuma 76 Tapi efek dari boosting gaya level main tim ini teman-teman semua itu akan menambah boosting 2-3 poin teman-teman semua untuk seluruh pemain yang ada di lapangan Jadi sangat penting banget teman-teman semua level gaya main tim ini untuk meningkatkan performa pemain kamu di lapangan Selanjutnya Open Sharing Channel akan memberikan tutorial gimana caranya untuk memilih pemain teman-teman semua yang sesuai dengan meta 4-3-1-2 Seperti yang kita keteh bersama teman-teman semua dalam formasi 4-3-1-2 teman-teman semua kita dalam penyerangan akan bertumpu kepada 2 CF aja Nah CF yang pertama ini teman-teman semua Open Sharing Channel menyarankan kamu menggunakan CF yang gaya mainnya pemburu gol teman-teman semua Seperti yang kita keteh bersama teman-teman semua bahwa CF-CF yang gaya mainnya itu adalah pemburu gol Dia itu permainannya itu sangat liar banget teman-teman semua Sering berlari teman-teman semua ke depan untuk menusuk ke dalam kotak penalti Dan ini akan membuat CB lawan kamu itu kewalahan Karena tentunya biasanya pemburu gol ini dia itu memiliki kecepatan yang di atas rata-rata Kemudian ketika si backnya ini menempel pemburu gol teman-teman semua ini akan menciptakan ruang teman-teman semua Bagi IMF kamu teman-teman semua untuk melakukan finishing dengan cantik manis maja mempesona Dan untuk saran strikernya teman-teman semua kamu bisa menggunakan Kilan Bape atau Erling Haalan teman-teman semua yang memiliki speed akselerasi yang termantul-mantul Tapi kamu juga bisa menggunakan robet lewan gol sih teman-teman semua walaupun memang speednya jelek banget Karena Mas Ridwan ini udah gak muda lagi tapi karena gaya mainnya pemburu gol teman-teman semua dia akan tetap menusuk Tapi ingat ya teman-teman semua efek permainannya gak akan segacor ketika kamu menggunakan Bape ataupun Erling Haalan Untuk mengacak-ngacak posisi back lawan kamu Selanjutnya untuk striker yang kedua teman-teman semua Open Sharing Channel menyarankan Kamu menggunakan striker yang memiliki umpan rendahnya itu di atas 7-5 Atau bagusnya lagi teman-teman semua kamu memiliki striker yang memiliki skill 1 touch pass teman-teman semua Contoh kayak Alvaro Morata ataupun Mauro Icardi teman-teman semua Dan untuk gaya permainan penyerang ini teman-teman semua bebas Mau gaya mainnya pemburu gol ataupun pencetak pintar Karena fungsinya si penyerang ini teman-teman semua sebenarnya untuk pemantul teman-teman semua untuk melakukan skema 1-2 termantul-mantul Contohnya ketika si Kilan Bape ini ngedribble bola teman-teman semua secara otomatis akan menarik back lawan kamu Sehingga kita bisa melakukan skema 1-2 teman-teman semua Bape oper ke Hurricane Kemudian Bape nya akan lari ke sini Nah si backnya ini kan sedang menghadap ke sini teman-teman semua otomatis dia akan agak sedikit telat Kalau harus balik badan mengejar si Bape lagi Nah kalau dia sudah punya one test pass ketika bolanya dipasingkan ke dia teman-teman semua Dia akan langsung berikan umpan terobos manis manja mempesona primadona Dan si Bape bisa melakukan finishing dengan cantik manis manja mempesona primadona Karena tentunya teman-teman semua kadang-kadang kalau kedua penyerang kamu ini dua-duanya passingnya ngampas Teman-teman semua kadang skema 1-2 ini malah jadi gagal total Karena tentunya pemain yang kamu gunakan untuk passing umpan rendahnya itu jelek banget Kemudian untuk AMF tunggalnya teman-teman semua pencaring channel menyarankan kamu untuk menggunakan AMF Yang gaya permainannya adalah pemburu celah atau kalau di PES 2021 kemarin ini kita kenal dengan istilahnya itu adalah penyerang lubang Karena si penyerang lubang ini teman-teman semua merupakan gaya permainan yang paling nusuk teman-teman semua diantara gaya main AMF yang lainnya Tetapi kalau kamu ingin mengejar keseimbangan teman-teman semua maka kamu bisa juga menggunakan AMF yang gaya permainannya playmaker kreatif Teman-teman semua contohnya kayak Kevin De Bruyne Cuma resikonya dia akan telat naik teman-teman semua maka kamu harus mengakali dengan menambahkan offensive awareness yang bagus untuk AMF-AMF yang gaya permainannya playmaker kreatif Kemudian teman-teman semua untuk CMFnya yang pertama Open Sharing Channel menyarankan kamu untuk menggunakan satu CMF box-to-box Teman-teman semua dia bertugas untuk membantu penyerangan dan juga tentunya membantu pertahanan Dan gaya permainan yang paling cocok yaitu adalah box-to-box teman-teman semua Dan juga ingat teman-teman semua CMF box-to-box yang baik dia itu adalah box-to-box yang memiliki skill intersepsi teman-teman semua Kemudian perbedaan antara offensive awareness dan juga defensive awarenessnya itu gak lebih dari 5 teman-teman semua Maka dia akan seimbang dalam bertahan dan juga tentunya menyerang Selanjutnya untuk CMF yang satunya lagi Open Sharing Channel menyarankan kamu untuk menggunakan CMF yang gaya permainannya playmaker kreatif teman-teman semua Karena tentunya dia akan bertugas untuk mengirimkan umpan-umpan yang cantik manis manjem posna primadona dari tengah ke depan kamu Tetapi kalau kamu misalkan merasa ketika dalam menggunakan playmaker kreatif ini permainan kamu kurang ofensif Kamu bisa juga menggunakan CMF yang gaya permainannya penyerang lubang atau pemburu celah teman-teman semua Supaya penyerangan kamu itu lebih ofensif lagi dan kalau misalkan kamu merasa bahwa kamu sering keserang terus teman-teman semua Maka kamu bisa menggunakan CMF yang gaya permainannya box-to-box teman-teman semua Supaya kamu bisa memenangkan lapangan tengah sehingga dalam formasi kamu Kamu menggunakan double box-to-box teman-teman semua di formasi 4-3-1-2 Kemudian untuk DMFnya teman-teman semua Open Sharing Channel menyarankan kamu untuk menggunakan DMF dengan gaya permainannya pemain jangkar teman-teman semua Karena pemain jangkar ini merupakan DMF yang paling disiplin di antara jenis-jenis DMF yang lainnya Kemudian kalau kamu merasa kurang ofensif kamu bisa juga menggunakan DMF yang gaya permainannya box-to-box Tapi ingat teman-teman semua gaya permainan box-to-box ini dia akan sering ikut maju ke depan teman-teman semua Sehingga kadang-kadang teman-teman semua posisi ini menjadi posisi yang kosong Dan membuat teman-teman semua kedua center back kamu akan langsung bertemu dengan striker lawan Jadi Open Sharing Channel memang lebih menyarankan kamu untuk menggunakan pemain jangkar Sehingga defense tengah kamu itu tetap kuat karena tentunya kelima pemain ini teman-teman semua akan kamu tugaskan untuk menggempur pola pertahanan lawan kamu Kemudian untuk LB dan juga RBnya teman-teman semua Open Sharing Channel menyarankan kamu untuk menggunakan LB dan juga RB yang gaya permainannya adalah back sayap ofensif Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa formasi 4-3-1-2 dia akan pola penyerangannya tengah tuh teman-teman semua secara otomatis Dari gelandang AMF dan juga CF kamu itu dia akan mencoba membongkar pertahanan lawan kamu itu dari jalur tengah Nah disini untuk melakukan variasi penyerangan teman-teman semua sangat penting banget teman-teman semua bagi kamu untuk memiliki RB dan juga LB Yang gaya permainannya adalah back sayap ofensif supaya kamu bisa melakukan variasi serangan dari sayap juga Kemudian disini kalau kamu lihat Open Sharing Channel untuk LB menggunakan si Hernandez Dia kan gaya permainannya defensif tapi gak tau kenapa ya teman-teman semua ketika Open Sharing Channel pakai si Hernandez ini Dia juga sering ikut ke depan mungkin karena ofensif awarenessnya yang Open Sharing Channel setting terlalu tinggi Sehingga membuat si Hernandez ini walaupun gaya mainnya defensif back tapi dia juga sering maju ke depan Tetapi tidak sesering maju Carvajal teman-teman semua karena memang si Carvajal ini gaya permainannya adalah back sayap menyerang Kemudian untuk center back teman-teman semua Open Sharing Channel menyarankan kamu menggunakan satu back disiplin Nah biasanya back disiplin ini gaya permainannya adalah build up Kemudian kamu juga bisa menggunakan satu back preman Nah biasanya back preman ini gaya permainannya adalah perusak Kemudian untuk GK nya bebas teman-teman semua kamu bisa menggunakan yang tipikal ofensif Kamu juga bisa menggunakan yang tipikalnya defensif Cuma karena Open Sharing Channel menggunakan satu back preman teman-teman semua Jadi Open Sharing Channel lebih suka untuk menggunakan GK ofensif Supaya kalau misalkan back preman Open Sharing Channel lagi maju ke depan tuh teman-teman semua Maka kalau terjadi long ball kematian kesini teman-teman semua si keeper ofensif ini bisa langsung memotong arah bolanya Kemudian untuk pemain cadangannya teman-teman semua Biasanya Open Sharing Channel menggunakan Erling Haaland untuk menggantikan Bape Karena si Mbappe ini kan dia pasti akan berlari terus dan stamina nya pasti habis Dan si Haaland ini memiliki skill super subter mantul-mantul Dan kamu bisa menggunakan Haaland, Pipo Injagi ataupun Morientes teman-teman semua Yang memiliki skill super subter mantul-mantul Kemudian kamu juga harus mempersiapkan cadangannya si Goretzka Karena box to box pasti habis stamina nya di menit 60 atau 70 Jadi kamu harus pastikan bahwa kamu miliki cadangan CMF yang gaya permainannya box to box juga Selanjutnya teman-teman semua untuk satu lagi jatah pergantian pemain Kamu tinggal lihat aja teman-teman semua dari ke pemain sisanya Teman-teman semua kira-kira pemain mana yang stamina nya habis Dan mungkin itu saja teman-teman semua yang bisa sampaikan Terima kasih telah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh